Sebuah tempat pemungkutan suara 02 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk, Segara, Kota Bengkulu ini dihiasi layaknya pelamilan pernikahan adat Melayu Bengkulu. Mulai dari kain batik daerah, hiasan warna-warni, hingga pakaian batik basurek khas Bengkulu yang dikenakan seluruh petugas TPS. Tak lupa, petugas tetap mengenakan alat pelindung diri dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Seluruh dekorasi alat pernikahan ini dibuat bukan tanpa alasan. Menurut pihak KPPS, hal ini menjadi daya tarik warga agar datang ke TPS menggunakan hak suaranya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bungkulu. Cara ini dinilai efektif meningkatkan partisipasi warga, terlebih pilkada tahun ini digelar dalam masa pandemi corona yang membuat sebagian warga masih ragu untuk beraktivitas di luar rumah. Saya nyatakan setiap pemilu memang seluruh orang ini dihadapan seperti adat. Karena di sepatu ini sudah dari dulu, sudah di Jumbo Plus, sepatu ada di sini. Jadi, setiap pemilu pasti diperkara semua. Dua TPS sampai tiga TPS, seperti ada semua. Itu dari itu, dari ada penang warga di sana, ada yang dekorasi gitu. Jadi, dia mengeklarasi untuk TPS yang di Cepatul. Hiasan TPS ala pelaminan pernikahan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, pihak KPPS juga mendekorasi TPS ala pelaminan pernikahan.